Terima kasih. Ini keluarga ini dengan hartanya haram yang menyebabkan daging dan darah kami itu jadi bahan bakarnya epi neraka. Pertama kita kan kalau misalnya di rural areas itu kan juga rentan dengan adanya rentenir. Seperti itu gitu. Jadi itu juga sebenarnya salah satu ikhtiar kami lah gitu supaya mencoba mensosialisasikan bahwa syirka ini konsep bisnis yang sangat bagus dan bisa membangun umat seperti itu. Mbak Putri kita balik kepada hijrah finansial. Kalau dalam keluarga sendiri konsep syariah dalam keuangan keluarga itu seperti apa? Simpelnya gitu keuangan syariah untuk keluarga pastinya mulai dari. Jadi income-nya itu dipastikan memang dari sumber yang halal. Dan biasanya kan mengeluarkannya juga kita prosesnya juga kita cari yang makanan yang ada label halalnya dan lain sebagainya. Nah tapi sebenarnya di tengah-tengah ini biasanya orang suka kelupaan prosesnya. Ketika kita kelola ini apakah memang sudah sesuai dengan syariah juga nih cara pengelolaannya. Supaya dari kita terima, kita kelola dan kita keluarkan itu memang sudah end to end itu sesuai dengan syariah seperti itu. Nah ini sahabat Caya ini menarik ya karena kenapa harus ngomongin finansial? Tahu nggak sih bahwa ternyata salah satu penyebab perceraian tertinggi adalah masalah keuangan juga kan? Tidak hanya masalah KDRT. Dan KDRT itu banyak ya. Tidak hanya KDRT fisik, tidak hanya KDRT verbal, KDRT seksual, tapi juga KDRT finansial. Nah itu makanya kenapa kita penting banget untuk membahas kesehatan, keuangan keluarga kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena memang banyak orang-orang bercara salah satunya adalah masalah finansial. Nah kemudian ini juga penting nih masalah yang tadi Mbak Putri sampaikan mengenai kalau kita mendapatkan sebuah harta dalam konsep Islam tentu kita tahu bersama-sama bahwa hartanya didapat dari mana, kemudian cara pengelolaannya bagaimana, keluarnya juga bagaimana itu yang paling penting. Kalau kita lihat dalam keluarga misalnya, kita lihat dulu lah dalam satu ayat ya surah Anissa ayat 34, ini yang menginformasikan betapa seorang laki-laki memiliki kewajiban yang sangat luar biasa dalam mencari nafkah. Artinya laki-laki itu memang tugasnya, mayoritasnya biasanya di luar, biasanya, pada umumnya gitu. Apa kata Allah SWT dalam surah Anissa ayat 34, Bahwa laki-laki Allah kasih sebuah kelebihan, dia sebagai kewam, dia sebagai pelindung memang tugasnya untuk mencari nafkah di luar sana. Dan kalau perempuan kita lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 33, perempuan itu tugas domestik, umumnya. Sehingga itu kenapa perempuan-perempuan kita-kita ini bertugas untuk mengelola keuangan suami, gitu ya. Seandainya suami punya gaji, sebagian dikasih ke kita, kita bertanggung jawab untuk mengelola hartanya suami. Kita bertugas sebagai menteri keuangan lah istilahnya ya, kalau di dalam rumah, dan harus berhati-hati dalam pengelolaan. Karena ini berbahaya, ada jenis istri-istri yang pada akhirnya melakukan segala macam cara untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau kita lihat orang-orang soal zaman dulu, ma putri, itu biasanya istri-istrinya akan mengatakan begini, suamiku kami rela dengan kelaparan, tapi kami tidak bisa tahan dengan panasnya api neraka. Arti dari perkataan itu adalah suamiku tolong berangkat kerja dengan pekerjaan yang halal, yang toib, karena kami masih bisa tahan dengan rasa lapar, tapi kami tidak bisa tahan dengan api neraka. Jangan kasih harta kepada kami ini, keluarga ini, dengan hartanya haram, yang menyebabkan daging dan darah kami itu jadi bahan bakarnya api neraka. Itu konsep paling dasar ya dalam pengelolaan keuangan, seperti tadi Mbak Putri katakan, bagaimana seorang istri support, mendukung suaminya dalam mencari harta yang halal dan harta yang toib, seperti itu. Dan juga tadi luar biasa sekali, Mbak Putri juga mengingatkan kepada kita untuk zakat infak sodakoh. Ini penting ya, bahwa dalam Islam ini ada kalimat, Kita tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Saya teringat Mbak, ada seorang istri Nabi namanya Ibunda Zainab R.A. Beliau ini bekerja, dan beliau ini punya uang sendiri, dan beliau menyedekahkan uang itu kepada orang miskin. Jadi kerja itu bukan cari nafkah. Perempuan ini, wanita yang mulia ini kerja itu bukan cari nafkah, karena pencari nafkah kan suami sebetulnya. Tapi agar bisa leluasa untuk bersedekah. Oh Masya Allah. Luar biasa ya, makanya beliau itu digelar. Karena kan kalau kita mau sedekah, kita minta izin sama suami, kalau uangnya suami ya. Tapi kalau kita punya uang sendiri kan kita bisa leluasa. Lebih leluasa. Ngasih orang tua, ngasih adik, ngasih siapa, ngasih siapa. Makanya istri Nabi ini digelari dengan nama Umul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Masya Allah. Karena beliau bekerja halal dengan tangannya sendiri, semata-mata untuk banyak sedekah. Dan Masya Allah ya, ada satu kisah juga ini yang menarik. Bagaimana pengelolaan keuangannya Rasulullah SAW, beliau itu senantiasa membagi. Misalnya ada tiga dirham. Satu dirham itu biasanya beliau gunakan untuk keperluan beliau dan keluarga. Satu dirhamnya biasanya beliau akan sodakohkan. Kita ini biasa sedekah berapa persen sih? Lima persen, sepuluh persen, atau berapa persen gitu ya? Rasulullah dari tiga dirham nih, istilahnya tiga dirham. Satu dirhamnya untuk keluarga, satu dirhamnya untuk sodakoh, dan satu dirhamnya untuk modal. Ini senada dengan satu hadith. Ada dua penjaga kebun. Kemudian tiba-tiba awan datang dan turun di kebun itu saja. Sampai satu orang lagi bertanya, kok air hujannya turun di kebun kamu? Kebun saya nggak turun sih air hujannya kemarau terus. Terus ternyata setelah dikulik, ternyata dia mengatakan setiap kali aku dapat hasil dari panen ini, pasti aku selalu bagi tiga. Sepertiganya aku kasih buat keluarga ku, sepertiganya aku sedekahkan, sepertiganya untuk jadi modal lagi. Jadi bisa mulai dipikirkan bahwa sedekah bukan dana sisa, tapi ketika dapat kita langsung poskan untuk sedekah. Betul, itu idealnya ya Mbak ya sebenarnya yang sepertiga, sepertiga, sepertiga itu ya. Biasanya kan kita memang bahkan kebutuhan pribadi aja mungkin bisa lebih dari 70% gitu kan misalnya. Tapi ya memang tadi Mbak Putri mengatakan bahwa ternyata ada batas-batasnya tadi, paling kan 50% tadi Mbak ya? Kalau untuk kebutuhan pribadi itu ya, sebenarnya kalau misalnya bisa lebih di bawah itu lebih bagus. Tapi kan kita kan punya gap yang cukup jauh nih Mbak di Indonesia ini pendapatan kan gitu. Jadi ya aku ambil rata-ratanya aja di paling nggak kalau bisa max di 50% lah seperti itu. Kalau misalnya pun belum nggak apa-apa gitu. Kan aku biasanya kadang-kadang tuh ketika kita membahas keuangan itu pasti ada rasa tabu lah gitu kadang-kadang dengan membahas keuangan gitu. Tapi sebenarnya kita nggak apa-apa, kita terbuka terutama terhadap diri sendiri memang ini tidak apa-apa. Misalnya memang belum sampai di fase itu, antara kita bisa mengurangi pengeluaran atau insya Allah pendapatan nanti sering waktu tuh bisa bertambah. Seperti itu. Dan kemudian teman-teman semua, teman-teman sahabat cahaya yang menonton pada hari ini juga pasti ada yang bertugas sebagai seorang istri yang mengelola dana dari suaminya. Maka apa-apa saja yang harus dimiliki oleh seorang istri, wahai para istri, bersyukurlah kepada Allah SWT. Sa'ala para istri ini dipercaya untuk mengelola harta suami, maka yang harus dilakukan adalah amanah. Kalau kita lihat dalam surah Anissa ayat 3-4 yang tadi saya ucapkan, itu ada pelanjutannya. Wanita yang salihah itu adalah wanita yang taat kepada Allah, maka otomatis dia akan taat kepada suaminya. Kemudian dia menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, menjaga keluarganya ketika suaminya tidak ada. Jadi maknanya perempuan yang salihah itu, walaupun suaminya pergi keluar, suaminya berkegiatan kemana-mana, dia mampu menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, menjaga anak-anaknya di rumah dengan baik. Seperti itu. Itu definisi dari seorang perempuan yang mampu menjaga harta suami, dia bisa dipercaya oleh suaminya. Karena kalau kita merujuk Anissa ayat 3-4, maka kita berusaha patuh untuk, oke, saya dikasih kepercayaan untuk menjaga harta suami, menjaga diri, menjaga anak-anak. Masya Allah. Oke, aku pengen nanya nih Mbak Gantian dari tadi, belum sempat nanya. Aku pengen nanya kalau misalnya kan kita kadang-kadang kondisi rumah tangga itu kan beda-beda gitu kan. Jadi memang ada mungkin sebagian istri yang sudah merasa, aku kayaknya sudah menjalankan kewajiban aku gitu. Tapi mungkin dia kok merasa tidak mendapatkan haknya gitu. Dan mungkin dari sisi suami juga mungkin ada sebaliknya seperti itu gitu. Itu kan yang tadi Mbak Okie sempat mention juga, penyebab percarian kan juga salah satunya adalah kondisi ekonomi. Ada nggak sih Mbak tips-tips supaya apa ya, mungkin sama-sama go, sama-sama menerima, sehingga tuh jadi lebih harmonis nih ketika kita membahas masalah keuangan. Kadang-kadang misalnya istri mau nanya, mas-mas mau dong kita bahas keuangan kita, udahlah ngapain sih gini gitu kan. Itu ada nggak ya Mbak tipsnya gitu supaya lebih mulus gitu. Mungkin kita langsung ke case aja kali ya, bahwa biasanya masalah keuangan ini juga akan terjadi kalau seandainya istrinya bekerja, bisa juga. Yang mungkin lebih besar penghasilannya, mungkin ada juga kalau kita masuk ke case, kita ambil satu case, agak konflik juga kalau seandainya istrinya ini bekerja dan penghasilannya lebih tinggi. Dan kemudian dia pulang dalam keadaan sombong kepada suaminya dan merasa aku bisa sendiri, aku bisa ngapa-ngapain sendiri, aku nggak butuh suamiku. Biasanya kalau mereka yang udah seperti itu tuh agak susah nanti dalam rumah tangganya. Sebenarnya kita juga sudah pernah bahas mungkin sebelumnya ya, bahwa nggak ada masalah sebenarnya perempuan itu gajinya lebih besar daripada suaminya. Tapi masalah kalau dia pulang dan dia sombong terhadap suaminya, dan dia merasa nggak butuh sama suaminya. Makanya sebenarnya kalau kita balik lagi, memang sebenarnya tugas mencari nafkah adalah laki-laki. Tapi kan nggak semua keluarga dalam kondisi ideal seperti itu. Kebanyakan 50-50 juga kan sekarang gitu kan. Ada yang si laki-lakinya bekerja memang sudah sekuat tenaga bekerja, tapi memang belum cukup. Pendidikan mahal, pengobatan mahal, mungkin sehingga istrinya ini yang turut bekerja. Jadi untuk para istri, seandainya terjadi hal-hal seperti ini, pertama kita harus sadari bahwa kita bisa bekerja karena restu real thought-nya dari suami. Artinya keberhasilanmu itu pasti juga campur tangan dari suami. Aku percaya banget itu, Mbak. Kalau suami kita bilang itu mengurangi tingkat kesombongan para perempuan, Mbak. Oh, aku bisa, aku hebat. Iya, karena dapat izin dari suami untuk bekerja. Kalau suami bilang stop di rumah, kita harus taat loh. Ingat tadi Anissa 34 yang saya bacain. Taat sama Allah, salah satunya taat sama suami. Kalau suami kita bilang stop, nggak boleh kerja di rumah aja, ya harus patuh pada suami. Jadi salah satu penyebab teman-teman bisa berharta banyak, itu salah satunya adalah real thought dan restunya daripada suami. Itu yang membuat kita tawa doang, terus-menerus rendah hati, di depan suami kita, sahabat apapun engkau, wahai para wanita. Kemudian, ya itu tadi ya, setelah kita bekerja dengan penghasilan yang lebih besar, itu banyak dikomunikasikan kepada suami, bahwa suami itu kan salah satu pride-nya bisa menafkahi. Iya, benar. Jadi jangan direndahkan dong, maksudnya karena sudah ada restu, ada real thought darinya, maka yang harus dilakukan oleh sang istri tetap memuji hasil kerja kerasnya suami, berapapun itu. Quran nggak bilang suami harus kasih banyak kok, tapi Quran mengatakan suami mengasih atau memberi nafkah sesuai tingkat kemampuannya, seperti itu. Dan juga sebaliknya, untuk para istri, kita juga sama-sama tahu bahwa istri ketika dia menafkahi, bukan menafkahi, ya memberi uang untuk keluarganya, dia dapat dua pahala, dia dapat pahala sedekah, karena kan yang terbaik sedekah untuk orang terdekat, mau anak, mau suami, itu kalau perempuan ngasih uang kan itu namanya sedekah, mau orang tua, seperti itu. Dan kemudian pahala selaturahim. Oh, ada pahala selaturahimnya juga ya, aku pikir sedekah aja pahalanya. Nggak, kita dapat dua pahala, ini terjadi kepada istrinya Ibn Masud, r.a.w. anhu, namanya Zainab, r.a.w. anha, beliau kaya raya, beliau punya harta, kemudian ketika beliau sedekahkan, kata Nabi Muhammad, kamu mendapatkan dua pahala, pahala sedekah, pahala selaturahim. Tapi kalau laki-laki, memang laki-laki wajib menafkahi. Tapi kalau perempuan, kenapa pahala selaturahim? Karena dengan kita membantu perekonomian keluarga, keluarga jadi semakin harmonis, keluarga jadi semakin baik, seperti itu. Nah, kalau misalnya, tadi kan dari sisi istrinya gitu ya, kebetulan aku juga maksudnya ada yang pernah bercerita gitu, memang pasangan ini sudah mencoba sekian lama, sekian tahun gitu, tapi memang istrinya bekerja, suaminya tidak bekerja gitu, dan tidak menafkahi. Nah, itu sebagai istri itu sikap yang terbaik itu seperti apa ya, Mbak? Pertama, tentu kita mengedepankan husnuzon, dan istri kan yang paling kenal sama suami, sebetulnya. Kita harus cari tahu suami kita kenapa. Mungkin bukan malas, mungkin ya kalau kita husnuzon, mungkin sudah berusaha, tapi memang belum dapat, belum dapat pekerjaan itu. Atau mungkin sakit, atau mungkin kepercayaan dirinya yang lagi menurun, sehingga dia marah-marah. Ya, itu kayaknya kerap terjadi ya, gimana kalau misalnya ada suami yang misalnya kurang percaya diri gitu, seorang istri itu harus apa? Karena kan aku yakin di Jakarta gitu, di kota-kota besar di Indonesia ini kan banyak sekali wanita karir, seperti itu gitu kan. Coba kita belajar dari kisah Bunda Siti Khadija. Kenapa Bunda Siti Khadija itu tak tergantikan di hatinya Nabi Muhammad? Pernah suatu ketika, Siti Khadija kan sudah meninggal ya. Nabi Muhammad bersama dengan Siti Aisyah, istri beliau. Lagi bercongkrama, tiba-tiba datang tamu, yaitu sahabat Siti Khadija dan juga saudara-saudara Siti Khadija. Rasulullah menyambut baik, melayani, sampai Bunda Siti Aisyah ini cemburu. Kenapa sih istilahnya bahasa kita ya, orang yang sudah mati, masih engkau sebut-sebut, masih baik sama anggota keluarganya, padahal sudah digantikan dengan aku, setelah kan orang cemburu bisa bicara apa saja kan. Kemudian, apa kata Rasulullah s.a.w., Allah s.w.t. sudah mengkaruniakan cintaku kepada Siti Khadija yang tak tergantikan, karena Khadija ketika tidak ada orang percaya padaku, dia percaya padaku. Ketika orang tidak mau berikan hartanya kepadaku, dia berikan hartanya kepadaku. Pada saat semua orang tidak beriman, dia beriman kepada Allah s.w.t. Dipuji-puji lah Siti Khadija ini karena jasanya yang sangat luar biasa. Maka, Siti Khadija ini menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, menjadi penyajuk mata, penyajuk hatinya untuk Rasul. Apa yang beliau lakukan? Yang bisa kita contoh, sahabat cahaya dimanapun berada. Rasulullah pernah dalam keadaan yang tidak percaya diri, dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang menggigil, karena pada saat itu bertemu dengan malaikat Jibril. Siti Khadija pada saat suaminya menggigil, tidak langsung bertanya apa-apa. Apa yang step by step yang dilakukan Siti Khadija yang bisa kita lakukan adalah membangkitkan kepercayaan diri suami. Diselimuti dulu suaminya, dalam suaminya keadaannya tenang, tidak ngomong apa-apa. Kemudian sampai suaminya bercerita sendiri, barulah Siti Khadija mengatakan, engkau tidak akan mungkin disiasiakan oleh Allah, engkau orang baik, ditinggikan. Engkau orang baik, engkau ini banyak menyambung tali selatu rohim, engkau ini banyak bantu orang lain. Jadi suami ini ditinggikan, itu yang bisa kita lakukan. Wahai ayah, ayah itu sudah bekerja dengan sangat keras, kami bersyukur, berterima kasih kepada ayah misalnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Khadija? Dibangkitkan kepercayaan diri sang suami, pada saat suami ketakutan, menggigil. Kemudian tidak sampai di situ, apa yang dilakukan oleh Siti Khadija, Siti Khadija mencari solusi. Jadi tidak cuma sekedar menangin-nenangin saja. Tapi cari solusi. Apa solusinya Siti Khadija? Cari ahlinya. Dalam hal ini dicari seorang pendeta, warukah binaufal namanya, kemudian konsultasi. Sebenarnya kenapa ya, apa yang terjadi, istilahnya kalau bahasa kita ini, apa yang terjadi. Akhirnya sang ahli ini, kemudian menjelaskan, oh iya apa yang terjadi sebenarnya merupakan tanda-tanda nabi terakhir, kau harus berhati-hati dan sebagainya. Jadi ada solusi yang dicari. Maka bagi seorang istri, istri-istri kan pinter ya. Jaman sekarang apalagi tadi kita bilang UMKM. UMKM ini kan kita bisa handmade lah, kita bisa buat sesuatu dari tangan kita sendiri, kita jual di sosmed, kita pasarin gitu. Atau kita minta suami kita untuk membantu kita dalam berdagang misalnya gitu. Jadi cari solusi supaya setidaknya kita bisa mengurangi beban suami dan bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Karena saya ketemu banyak sekali, Mbak, bahwa akhirnya suaminya yang support bisnisnya istri. Oh iya, 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 iya. Betul, iya, banyak. Kan mak-mak ini biasanya jago jualan kan. Kreatif lagi. Iya, jago jualan. Dan kemudian akhirnya suaminya yang ikut gitu. Banyak, jadi tidak akan pernah bisa berhasil kalau kita menjadi kaum rembahan saja. Jadi wahai para istri, engkau udah beri kecerdasan, kehebatan, multitasking, pikiran yang pintar. Jadi kalau memang ada kondisi dalam keluarga yang kurang ideal misalnya ya, karena suami sakit atau suami berusaha tapi memang belum ada, ya gak apa-apa. Saat ini kau bertugas untuk membantu suamimu, kenapa enggak seperti itu. Ya, Masya Allah. Aku ini dapat pencerahan kehani nih dari Mbak Okiari. Tapi gak boleh sombong. Iya, iya, kuncinya itu ya sebenarnya. Ini juga kita minta pendapat dari Mbak Putri. Kan ini banyak juga ya millennials yang menonton. Dan millennials ini banyak loh Mbak, under 30 itu hebat-hebat loh. Saya ketemu banyak-banyak under 30 yang hebat. Keren ya. Keren-keren. Makin keren loh orang-orang di bawah 30 tahun yang sudah penghasilannya luar biasa, kehinggihannya luar biasa. Nah, kita minta kepada Mbak Putri untuk memberikan tips kepada para millennial yang sudah punya uang sendiri untuk pengeluaran keuangannya. Seperti apa harusnya. Oke, oke. Apalagi sekarang belanja online, ini pandemi ini juga pusing juga nih karena setiap hari belanja online gitu. Kalau misalnya belanja online, aku punya tips khusus sih sebenarnya. Oh, beda lagi? Apa tuh Mbak? Jadi, biasanya tuh kalau misalnya aku setelah yang waktu itu ya pada momen itu, kalau misalnya aku pengen belanja itu aku add to cart tapi tidak di check out. Oke. Kalau misalnya 3 hari, 4 hari, 5 hari, mungkin sebulan, dua bulan itu masih ada barangnya dan aku masih pingin dan memang secara budget masih ada uangnya baru dibeli. Oke. Jadi, nggak impulsif. Iya, iya, iya. Kalau misalnya untuk pengeluaran sendiri, sebenarnya tipsnya kalau dari aku itu memang biasanya kan kita gini, kita kan sekarang hidup di jaman media sosial yang orang itu melihat berdasarkan media sosial kita gitu kan, Goki gitu. Yang pengen aku sampein tipsnya, ya kan kita lihat yang di depan aja gitu. Nah, kita mulai build apa yang tidak terlihat seperti itu. Jadi, kita benar-benar siapkan masa depan kita dan pembuktian itu nggak perlu di sosial media, nggak perlu ke orang lain, tapi yaudah cukup ke diri sendiri aja dan memang kita fokuskan ikhtiar kita itu untuk dapet rido Allah SWT. Mungkin itu aja sih. Mbak Putri itu ingin menyatakan pada kita semua, kadang-kadang apa yang di layar, yang digambar itu, nggak semuanya itu betul teman-teman sekalian ya. Banyak palsunya gak ya? Banyak palsu, jadi jangan terkecah dengan hal-hal demikian. Banyak-banyaklah untuk teman-teman ketika mendapatkan harta, jangan lupa untuk sodakoh, dari awal dapat harta sodakoh, dan saving itu juga penting. Dan Alhamdulillah kalau teman-teman syukur-syukur seperti Bunda Siti Khadijah tadi, yang akhirnya bisa berdagang, kemudian bisa mendapatkan penghasilan sendiri, sehingga mindset kita, kita tuh jadi orang hebat, finansialnya oke, kaya raya, supaya kita bisa bantu orang lebih banyak lagi seperti itu. Sebagaimana, bagaimana sabda rasul ya, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau diri kita udah beres, insya Allah kita bisa membereskan orang lain. Tapi kalau diri kitanya masih berantakan, finansialnya masih kacau, dalam artian misalnya belanja sesuatu yang nggak perlu kemudian kita keluarkan, hal-hal yang nggak ada gunanya, finansial kita kacau bagaimana kita bisa bantu orang lain. Mudah-mudahan penjelasan global pada hari ini bisa membuka pikiran dari teman-teman semua bahwa, Oke, hijrah finansial adalah kita berusaha untuk bagaimana menggunakan atau mengelola keuangan kita sesuai dengan jalan yang diridai oleh Allah SWT. Caranya gimana? Carinya dengan cara yang halal, pengelolaannya halal, keluarkannya dengan cara yang halal dan taib juga. Insya Allah demikian, mudah-mudahan semoga Allah meridai dan menjaga harta teman-teman semua, membanyakan dan memberkahi harta itu insya Allah. Mbak Putri, terima kasih. Terima kasih banyak juga Mbak Okie. Sama-sama. Semoga kita selamat dalam pandemi ini, dalam masalah keuangan dan justru kita menjadi tangan di atas terus-menerus insya Allah. Selamat berjuang ya. Wahai para pejuang nafkah dimanapun berada dan semoga kita bisa memberikan banyak manfaat untuk banyak orang. Terima kasih telah menonton Cahaya Untuk Indonesia, kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih juga Mbak Putri. Akhir kata saya Okie Setiana Dewi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaah!